Halo guys, kembali lagi di channel Doryate disini Di video kali ini kita akan komparasi Toyota Avanza S vs Avanza Veloz loh guys Penasaran banget kan? Yuk kita langsung komparasi Yang pertama kita bakal bahas desain Toyota Avanza S dulu ya guys Desainnya emang udah emang agak keliatan Masih malah udah keliatan tua banget, keliatan banget ya dari sampingnya Tapi ya desainnya tuh selera ya guys Disini dia juga lumayan detail, ada emblem-emblemnya juga Dan sekarang mari kita berlanjut ke desainnya Veloz ya guys Nah jadi untuk Veloz menurut gue desain mobil ini kayaknya bakal timeless banget sih Karena yang Avanza Gen ini tuh faceliftnya bener-bener banyak banget Jadi kalau kalian pake yang keluaran awal pun juga gak terlalu keliatan tua-tua banget sih Untuk 3D modelingnya ya dia lumayan detail sih walaupun gak ada emblem-emblem ya Berarti rating keduanya segini ya guys Nah sekarang kita bakal coba tes radius seputar Toyota Avanza S Dan ternyata ya mobil ini juga bagus ya guys radius seputarnya Lanjut ini kita bakal coba tes radius seputarnya Toyota Avanza Veloz Dan ternyata mobil ini juga sama-sama bagus ya Berarti rating keduanya ada di 5 Ya sekarang kita bakal coba tes akselerasinya Avanza S Dan ini sudah gue tun stage 3 ya guys Tapi tenang ya guys Karena Veloz juga gue tun stage 3 biar sama-sama adil Dan ya akselerasi mobil ini tuh bener-bener kenceng banget ya guys buat Seiko Avanza Tendernya juga sebenernya udah enak banget Top speednya di 176 dan ini kita bakal coba tes handlingnya Handling mobil ini ya gampang pelintir ya guys Nah ini kita bakal coba tes akselerasinya Avanza Veloz ya Dan ya emang akselnya emang sedikit lebih lemot ya guys Daripada Avanza S Seinget gue mobil ini mesinnya sama kayak Avanza S Cuman horsepower atau apanya gitu yang agak dikurangin ya guys Sama Toyota nya langsung Jadi itu bukan dari CD ID nya ya guys Tapi ya dalam keadaan senar juga mobil ini juga lumayan sih Top speednya di 172 Ini kita bakal coba tes handlingnya Untuk handlingnya entah kenapa ini lebih melintir ya guys Daripada Avanza S Tadi gue sempet tes berkari kali ya Avanza S Apakah dia lebih melintir daripada Avanza Veloz Tapi ternyata enggak ya guys Ternyata lebih melintir ini Berarti rating keduanya segini ya guys Jadi ini adalah aksesoris yang dimiliki Avanza S ya guys Dan ini untuk Veloz nya ya guys Untuk test aja kita awali dengan Avanza S dulu ya guys Dan ini juga nanti Veloz juga ancang-ancangnya juga dari situ Nah ini kita juga tes Toyota Avanza Veloz Dan ya tariknya mobil ini ya Kalau ditanjakan emang dia di kecepatan 2 km per jam doang sih kuatnya Tapi ini tenaganya sih ada terus sih Yang terakhir kita bakal coba tes offroad puncak Apakah Toyota Avanza S ini bisa Dan ya ternyata enggak bisa ya guys Nah ini kita juga coba tes Veloz ya guys Apakah dia bisa Ternyata oh ternyata dia juga enggak bisa ya guys Oke guys jadi lebih worth it yang mana Avanza S atau Toyota Avanza Veloz Jawabannya adalah Avanza S ya guys Alasannya karena akselerasinya bener-bener mantep banget ya guys Ini mobil Terus top speednya juga lumayan Karena rata-rata Avanza yang RWD ini Top speednya di sekitar 160an atau 170an awal gitu Seinget gue Dan yang terakhir handling mobil ini juga enggak terlalu melintir banget ya guys Tapi bukan berarti Veloz itu jelek ya guys Untuk harga kedua mobil ini Kalian bisa baca disini ya Dan mungkin sampai segini dulu aja Jangan lupa tombol like Comment share tentunya Subscribe ya guys